Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, yuk tetap kita cek videonya sama-sama Dopp merupakan spesies reptil yang tersebar hanya di Afrika Utara dan Timur Tengah Tepatnya Mesir, Libya, dan Jazira Arab Sehingga hewan ini tergolong spesies endomin Dopp memiliki nama binomial Uromastix aegeptia Berbentuk seperti kadal pada umumnya Dengan panjang tubuh antara 38 sampai 99 cm Dan memiliki ciri khas tersendiri dengan ekornya yang berduri-duri seperti kulit durian Dopp termasuk hewan herbivora Dan hidup di habitat kering seperti daerah gurun dan berbatu Dan dikatakan mampu hidup hingga 200 bahkan 700 tahun Seluruh ulama sepakat bahwa Dopp halal dimakan Dalilnya termaktub di dalam hadis yang direwetkan oleh Ibn Abbas dari Khalid bin Walid R.A Bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah S.A.W ke rumah Maimunah Di sana telah dihidangkan dok panggang Rasulullah berkehendak untuk mengambilnya Sebagian wanita pun berkata Beritahukanlah kepada Rasulullah tentang daging yang hendak beliau makan itu Lalu mereka berkata Ya Rasulullah, ini adalah daging bab Serta-merta Rasulullah menarik tangannya Aku bertanya Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Beliau menjawab Tidak Tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku Sehingga aku merasa tidak enak untuk memakannya Khalid pun berkata Lantas aku mengambil dan memakannya Sedangkan Rasulullah melihat Hadis riwayat mutafakun alaih Demikian pula dalam hadis lain Rasulullah S.A.W bersabda Dopp saya tidak memakannya Dan saya juga tidak mengharamkannya Mutafakun alaih Hadis diatas dengan jelas menyatakan Kehalalan hewan Dopp Sehingga tidak ada keraguan lagi Akan hal tersebut Namun yang menjadi masalah adalah Banyak yang menyamakan Dopp dengan Biawak Sehingga muncul anggapan Biawak juga halal dimakan Sebagai mana Dopp Padahal Dopp berbeda dengan Biawak Jika ditinjau dalam kamus Akan didapati bahwa Bahasa Arabnya Biawak adalah Warol Bukanlah Dopp Sepintas Dopp dan Biawak Sepintas Dopp dan Biawak Dinilai memang Nyirip sebagai sesama Bangsa Reptil Namun memiliki sifat Dan karakteristik yang jauh berbeda Oleh karena itu Para ulama Baik dari kalangan Motokaddimin Maupun Motokakhirin Menghukumi bahwa Dopp adalah halal Sedangkan Biawak adalah haram Sekalipun begitu Saat ini keberadaan Dopp Di alam liar Semakin langka ditemukan Hal ini tidak lepas Dari alasan seringnya Dopp diburu Dan menipisnya Wilayah habitat Disebabkan semakin Maraknya pembangunan Oleh manusia Kelinci atau Arnab Adalah hewan yang sudah Tidak asing lagi di masyarakat Sebab sudah banyak Yang memelihara Dan menternakkannya Untuk dijadikan hewan hias Maupun hewan pedaging Dari Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Beliau menceritakan Kami pernah berusaha Menangkap kelinci Di lambah Marul Zohran Orang-orang berusaha Menangkapnya Hingga mereka kelelahan Kemudian aku berhasil Menangkapnya Lalu aku berikan Kepada Abu Talha Dia pun menyembelihnya Kemudian daging paha Diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau menerimanya Hadis surat Bukhari Muslim dan Tirmidi Mutafakun Alayhi Kemudian dalam hadis lain Dari Muhammad bin Soffar Radiyallahu Anhu Beliau mengatakan Saya menangkap Dua kelinci Namun saya tidak Mendapatkan alat Untuk menyembelihnya Hingga saya bisa Menyembelihnya Di Marwah Kemudian aku tanyakan Hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau Menyuruhku Untuk memakannya Hadis surat Nasai Abu Dawud Ibn Majah Dan disohikan oleh Al-Alban Dalam Al-Mukni Ibn Qodamah mengatakan Kami tidak mengetahui Ada seorang pun Ulama yang berpendapat Haramnya kelinci Kecuali satu riwayat Dari Amru bin Al-As Dalam kitab Hayat Al-Hayawan Disebutkan Halal mengkonsumsi Kelinci Menurut seluruh ulama Kecuali pendapat Yang diceritakan Dari Abdullah bin Amru bin Al-As Dan Ibn Abi Layla Bahwa beliau berdua Tidak senang Mengkonsumsi kelinci Namun setelah ditinjau Pandangan yang disebutkan Di atas bersifat Bahasa hikayah Atau cerita pengalaman Sehingga Kekuatannya Dinilai lemah Di antara Ulama yang melarang Kelinci Alasannya bukan Masalah halal haram Tapi terkait Masalah kesehatan Sebagian ulama Memakruhkan Makan kelinci Dikarenakan mereka Beralasan Kelinci Membuat mudah mimisan Sebagian muslim Menilai daging kelinci Haram dikonsumsi Alasannya Kelinci diakini Memiliki darah Mirip darah wanita Yang dikeluarkan Saat menstruasi Maka dagingnya haram Selain itu Kelinci juga dianggap haram Karena memiliki cakar Seperti kucing Dan hewan-hewan buas Namun terlepas Dari itu semua Sesungguhnya Pendapat yang menghalalkan Kelinci Adalah lebih rajih Sebab adanya Dalil yang sohih Dan ditambah lagi Dengan fakta Bahwasannya Mayoritas Atau jumhur ulama Menghalalkannya Termasuk salah satunya Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Majmu Yang memperkuat Sebab halalnya kelinci Dikarenakan kelinci Termasuk hewan yang baik Untuk dikonsumsi Menurut pandangan orang Araf Hal ini berdasarkan Firman Allah Dan yang menghalalkan Segala yang baik Bagi mereka Quran Surat Al-Araf Ayat 157 Inusantara sendiri Bahkan majelis Ulama Indonesia Atau MUI Telah mengeluarkan fatwa Akan halalnya Hewan yang bertabiat Baik dan lucu ini Lewat sidang di Jakarta Pada 12 Maret 1983 Komisi Fadoa MUI Menetapkan hukum Memakan daging Kelinci adalah halal Keputusan ini Dilasarkan pada Hadith Sohih Riwayat Anas bin Malik R.A. Yang telah disebutkan Sebelumnya Daging kelinci pun Lebih rendah lemak Dibanding daging sapi Dan ayam Dagingnya juga disebut-sebut Rendah kolesterol Dan tinggi akan protein Namun Endungan asam lemak Esensialnya Tidak begitu banyak Rasanya disebut-sebut Mirip daging ayam Yang cocok dipadukan Dengan bumbu apa saja Kuda Adalah hewan mamalia Yang sangat kental Dengan peradaban manusia Sebab telah memegang Peranan penting Dalam bidang transportasi Orang dan barang Selama ribuan tahun Hewan herbivora ini Biasanya ditunggangi Dengan menggunakan pelana Selain sebagai tunggangan Kuda juga biasa Digunakan sebagai Hewan penarik Umumnya yang ditarik Adalah bajak Atau kendaraan beroda Hewan yang usianya Dapat mencapai 25-30 tahun ini Telah memainkan Peran yang luas Dalam kebudayaan manusia Sebelum ditemukannya Sepeda Dan prinsip mekanik Kuda menduduki Posisi sebagai Alat transportasi utama Dalam berbagai medan Kecepatannya Dapat mencapai 88 km per jam Lebih-lebih Dalam pertempuran Kuda merupakan Alat perang andalan Yang keikut sertaannya Menjadi elemen penting Yang tidak bisa diabaikan Bagaimana tidak Hewan ini memiliki Tubuh yang kekar Dan tegap Dengan bobot Mencapai 380 kg Hingga 1 ton Oleh karena itulah Dalam berbagai kebudayaan Kuda dianggap Sebagai simbol Kebebasan Kecerdasan Dan kekuatan Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhumah Beliau mengatakan Pada penaklukan Khaybar Rasulullah S.A.W. Melarang makan Daging keledai jinak Dan beliau Membolehkan Memakan Daging kuda Dari Seriwad Bukhari Dan Muslim Wutafakun alaih Dari Asma Binti Abu Bakar Radiyallahu anhumah Beliau berkata Kami pernah Menyembeli kuda Di masa Nabi S.A.W. Dan kami Memakannya Wutafakun alaih Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhumah Beliau menceritakan Kami pernah Bersafar Bersama Nabi S.A.W. Dan kami Makan Daging kuda Dan minum Susunya Hadis Rewid Ad-Dur-Kubni Al-Bayhaqih An-Nawawi Mengatakan Sanatnya Suhae Hadis Hadis Suhae Di atas Menunjukkan Bahwa Memakan Daging kuda Adalah halal Ini adalah Pendapat Jimhur ulama Diantaranya Dari Madhab Syab Nyi Hanbali Serta Pendapat Yang kuat Dari Madhab Maliki Sedangkan Menurut Madhab Hanafi Daging kuda Makro Untuk Dimakan Alasannya Karena Mengkonsumsi Kuda Menyalahi fungsinya sebagai hewan tunggangan dan hiasan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Han Nahal ayat 8. Dia menciptakan kuda, bigol dan keledai agar bisa kalian tunggangi dan sebagai hiasan. Dia juga menciptakan makhluk yang tidak kalian ketahui. Di ayat ke-8 ini, Allah tidak menyebutkan fungsi mereka untuk dimakan. Sebagian kalangan ada pula yang menilai kuda haram dimakan. Ini merupakan pendapat Mazhab Hanafi lewat jalur periwayatan Al-Hasan bin Ziyad. Pendapat ini juga dianud oleh kalangan minoritas dari Mazhab Maliki. Alasannya sama dengan pendapat yang memakruhkan. Yaitu kuda berfungsi sebagai tunggangan, hiasan, dan juga alat perang, bukan untuk dimakan. Namun jika ditinjau, berdalil dengan ayat ini untuk menghukumi daging kuda makruh dinilai kurang tepat. Karena penyebutan fungsi kuda sebagai tunggangan dan hiasan sama sekali tidak menunjukkan larangan untuk memakannya. Adapun yang disebutkan dalam ayat di atas ialah manfaat yang diambil dari kuda pada umumnya. Hadis dari Khalid bin Walid radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. melarang makan daging kuda, begol, kimar, dan semua hewan buas yang berkaring. Hadis rewat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibn Majah. Namun hadis ini dinilai do'if oleh banyak ulama. An-Nawawi dalam Al-Majimu mengatakan ulama ahli hadis dan yang lainnya sepakat bahwa hadis ini adalah hadis do'if. Sebagian ada yang mengatakan hadis ini mansukh. Bahkan yang mengatakan demikian termasuk Abu Dawud sendiri, sang perawinya. Bagaimanapun, pendapat yang menghalalkan kuda adalah lebih rajih karena dalilnya lebih kuat dan dianut oleh jumur ulama. Di Nusantara, daging kuda tidak dijual di setiap pasar, hanya ada di pasar-pasar tradisional tertentu saja. Harganya lebih mahal dibandingkan daging sapi, mencapai 120 ribu rupiah per kilogramnya. Daging kuda memiliki bau khas yang sangat kuat sehingga butuh rempah-rempah yang banyak saat memasaknya. Karena harganya yang mahal, biasanya daging kuda hanya dihidangkan dalam acara-acara tertentu saja. Sekalipun begitu, ada juga yang menjualnya sebagai kuliner dalam bentuk sop, sate, dan sebagainya. Demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan kecintaan kita kepada khazanah Islam. Dan tentunya kami sangat mengharapkan support dari kawan-kawan semuanya dengan cara subscribe channel ini. Semoga dapat terus menghasilkan video yang bermanfaat. Dan apabila kawan-kawan menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain. Mari berbagi penuh kawan Islam, mari berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.